Intro Oke Al, kembali lagi dengan saya Sandi Dimaksum di channel Al Maksum Malam ini saya akan membongkar suatu sejarah tentang zaman penjajahan dulu Di desa Pelabuhan, Keajaran Kulon Ada sebuah peristiwa yang dinamakan tutupan pelabuhan Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan juga komen di channel kami Agar kami selalu semangat dalam membuat video-video Dan terus mencari informasi-informasi tentang sejarah Dan beberapa informasi tentang perjalanan desa Dan hal-hal yang gaib yang ada di sekitar kita Seperti apa ceritanya Tonton terus videonya sampai selesai Mengenai tentang tutupan pelabuhan Sebenarnya banyak tutupan di daerah pelabuhan ini Biasa pelabuhan ada di sebelah wetan Ada di sebelah hulon dan juga di sebelah Lor Kata orang sininya Atau di sebelah utara Dan sekarang kita akan melihat tutupan di sebelah utara Yang peristiwanya katanya jauh lebih menyeramkan di sekitar situ Nanti akan ada satu anak yang akan ikut serta melihat tentang kondisi tutupan seperti apa Dan peristiwa-peristiwa yang menyeramkan yang ada di sekitar situ Dan semoga tidak ada gangguan apapun Tidak ada hal-hal yang menghalangi perjalanan kita Semoga saja kita berjalan dengan aman Dan tidak ada hal yang tidak kita inginkan Oke kita ikuti perjalanannya Kita dari sini saja dulu Mengenai tutupan Nanti akan kita lihat Sepersi apa makhluknya Seperti apa peristiwa dan kejadiannya Kita lihat dari sini Sebenarnya dari sini saja kita sudah merasakan Awal yang seram Terutama di sekitar sana Di sekitar sana ada tutupannya ketutup sama Rimbun-rimbun Apa? Perumputan Karena terlalu panjang-panjang rumputannya Itu ada peristiwa yang menegangkan Pada zaman penjajahan dulu Banyak orang peribumi Walaupun bukan wasli orang sini Itu ditenggelamkan di sekitar situ Dan banyak yang meringit Bukan hanya Sebenarnya bukan hanya zaman penjajahan Tapi karena kita ingin lihatnya di zaman penjajahan Di kolonial Belanda Sebenarnya selain itu juga ada Kayak pembunuhan Bekas pembunuhan itu dibuangnya di sekitar situ Ada yang ditembak mati dan lain sebagainya Nanti kita akan lihat Berjalan ke Susuri Wilayah Oke kita sudah berada di Dekat tutupan Bahkan sudah di samping tutupannya Dan ini ada rakan saya Supri yang akan juga ingin melihat beberapa hal yang ada disini Dan sekali lagi ini bukan rekayasa Tapi asli Tapi terserah kalian mau berpendapat seperti apa Karena bebas Kalian yang menonton Kalian yang Ya menilai kita Kalau menurut kalian ini rekayasa Terserah Tapi kami disini real Tidak ada naskah Tidak ada Susunan apapun Yang menurut kalian ini hanya Fakt Atau apalah Tapi ini kami beneran nyata disini Oke disini Kita bisa lihat di Seperti ini Seperti itu Rumput-rumput Seperti itu Nanti Eh silahkan Untuk Supri Boleh dibaca dulu Kita bisa melihat Seperti ini Jangan target Ketika kita beri Anceng Eh silahkan Boleh kita melihat Seperti ini Kalau kalian melihat disini ada Disini ada Tiga tentara Tentara Belanda Dan Satu atau dua orang ya Kalau ditangkap saya sih Satu cuma kayak ada Orang lagi Di situnya Itu bisa Kamu yang rasakan Orang itu Seperti sedang Dimasukkan kepalanya Kedalam air Bisa Rasakan Ini yang bisa Ini bagaimana Kalau kamu Peristiwanya Peristiwa pertama Awalnya penculikan Terus Penculikan terus Dibawa kesini Lalu Dibunuh Dibunuh dengan kejam disini Ada yang minta tolong Dan juga ada yang menangis Berapa orang menunggu kami Tiga orang Tiga orang yang Yang mau dibunuh Tiga orang yang mau dibunuh Tiga Ini Kucingnya Pengen bermain Menyebalkan sekali Malam ini Tidak mengganggu konsentrasi Tidak mengganggu konsentrasi Tidak mengganggu proses kita Tiga kepala Yang sudah terpotong Dan badannya Bisa Tidak ada di sitah sini Badannya Badannya Menyerangkan juga di sitah sini Ini seperti tempat pembuangan Para kolinial banda pada itu disini kalau kita melihat tupannya disini ada kayu lubang ada lubang ya ada disini eh kita akan melalui sini lagi yang lebih menarik disini disini tragedinya ini perempuan apa yang dirasakan seorang perempuan diperkosa dan lalu dibunuh terus dibuang kesini ini sangat sadis disini pada masa itu benar-benar menguras energi dan mata makanya kenapa kalau disini melihat beberapa penampakan sebagainya zaman dulu ini tutupannya kering ada gangguan dan lain sebagainya itu karena di zaman dulunya seperti terjadi ini kita melihat di masa polingul Belanda cuman pasti kalau kita lama-lama disini akan terlihat juga masa setelah masa apa yang namanya masa kemerdekaan juga disini tempat ini masih tetap dijadikan pembuangan oke kita semoga semoga mereka yang ada disini tidak mengganggu acara kita mungkin itu saja nampak video kali ini tidak begitu lama karena waktu juga dan sosok disini juga kayaknya memberontak-rontak dengan kesedihannya jadi saya tidak ingin berurusan dengan mereka yang minta tolong atau segala macam ya itu saja terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa like subscribe dan juga komen di video kami semoga kalian terhibur percaya atau tidak percaya itu terserah kalian oke terima kasih Allah terima kasih